Kursus Masak Online Halo Sasolopers Selamat siang semuanya Ketemu lagi bareng aku Resi di Kursus Masak Online Bareng saya Jan Sedap Hari ini kita masih bikin cemilan-cemilan Untuk anak di rumah ya Sasolopers Ini sih salah satu cemilan yang bisa dijadikan lauk juga Mau jadi lauk boleh Atau camilan biasa juga boleh Jadi nanti aku bakalan bikin Okonomiyaki Sasolopers udah pada tau pastikan Okonomiyaki Ini adalah salah satu makanan Jepang Pasti udah familiar banget di Indonesia Untuk yang penasaran Gimana cara bikin Okonomiyaki Boleh banget tonton videonya dari awal Sampai akhir yang mau sambil absen-absen Juga boleh banget ya Sasolopers Langsung aja absen-absen tulis di kolom komentar Mau tanya-tanya juga bisa Banget Kali ini aku gak sendiri nih Sasolopers Karena aku bakal ditemenin sama Mas Reno Yang akan membacakan semua komentaran dari Sasolopers Halo Mas Reno Halo Kak Resi Selamat siang Gimana Kak Resi? Baik dong kabar aku Selalu happy ya Harus selalu happy Meskipun di luar lagi mendung-mendung syahdu Masih agak grimis-grimis Tapi harus tetep happy Harus happy Pokoknya Sholopers di rumah juga harus happy Oke 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 Ini bahan-bahannya semuanya udah aku siapin Jadi langsung aja kita sebutin satu persatu ya Disini aku menggunakan 3 butir telur Lalu selanjutnya disini juga ada kol Ini aku kukulnya pakai 5 lembar aja Aku iris-iris tipis Kayak gini ya Sasolopers Lalu selanjutnya disini ada wortel Ini aku pakai 100 gram wortel atau kurang lebih 1 buah wortel yang ukuran kecil ya Ini kita parut halus kayak gini Selanjutnya aku juga pakai setengah buah-buah bomba yang aku cincang Ada 100 gram ayam giling Lalu aku juga pakai udang Ini aku udangnya pakai 100 gram ukuran yang sedang aja ya Sasolopers Selanjutnya ada 80 gram tepung terigu protein sedang Lalu ada 1 sendok makan kecap asin Ada 1 sendok teh garam dan juga 1,5 sendok teh merica bubuk Nah untuk bahan sausnya disini aku pakai saus okonomiyaki langsung Kalau misalnya gak ada kalian bisa campur 3 bahannya Ada saus somat, madu dan juga soy saus Nah disini juga ada bahan pelengkapnya aku ada mayonnaise Lalu ada katsuobushi dan juga ada daun bawang yang diiris serok Oke Sasolopers itu tadi bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat okonomiyaki Untuk kalian yang udah join pokoknya absen-absen nontonnya dari kotaman aja Oke sebelum masuk ke proses pembuatannya Aku mau membahas salah satu bahan yang mungkin agak sedikit asing buat sebagian Sasolopers ya Disini aku ada ini ya Sasolopers katsuobushi atau nama lainnya ini adalah bonito flag ya Jadi dia ini untuk yang belum tahu, ini tuh terbuat dari ikan cakalang yang dikeringkan nih Sasolopers Jadi dia tuh kayak selutan kayu modelnya yang tipis-tipis gitu ya Jadi ini tuh dari ikan cakalang yang diambil dagingnya Selanjutnya dia melewati proses perebusan, melewati beberapa kali proses pengasapan Selanjutnya dijemur, dikeringkan sampai hasilnya seperti ini nih tipis-tipis gini Dan dia itu memiliki rasa gurih ya Sasolopers Karena ikan cakalang itu kan dia mengandung senyawa inosinat Dia itu senyawa yang memproduksi rasa umami atau rasa gurih gitu Jadi itu kenapa dia itu memiliki rasa yang gurih Nah ini nanti bakal kita pakai buat topping Tapi selain buat topping, dia juga bisa banget buat bahan isian Atau untuk jadi kaldu ya, karena dia rasanya gurih bisa buat dicampur ke dalam kaldu sup gitu ya Sasolopers Oke itu tadi sedikit pembahasan mengenai kashobushi Sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya ya Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih